Adab di rumah Artinya Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sholat kalian Jangan jadikan ia sebagai kuburan Hadis riwayat Al-Bukhari Adabnya ialah Yang pertama Mengunci pintu Mematikan lampu ketika keluar rumah Menutup bejana atau gelas dan yang lain sebagainya Dan mencegah anak-anak keluar rumah pada malam hari Dua Zikir ketika masuk dan keluar rumah Nah teman-teman semuanya Adabnya kita harus membaca doa ketika masuk ataupun keluar rumah Yang ketiga Masuk rumah dimulai Empat Empat Perbanyak sholat sunnah di rumah Nah adabnya juga Kita harus memperbanyak sholat sunnah di rumah kita Yang kelima Tidak membuat gambar atau patung Nah teman-teman semua Di dalam rumah kita Adabnya Tidak diperbolehkan ada gambar atau patung di dalam rumah Yang keenam Tidak memasukkan dan memelihara anjing di rumah Nah adabnya adalah kita tidak boleh memelihara ataupun memasukkan anjing ke dalam rumah Yang ketujuh Menyelipkan salib atau gambar salib di rumah Yang kedelapan Meminta izin ketika hendak masuk rumah Nah teman-teman semuanya Adabnya kita tidak boleh langsung masuk ke rumah Tapi harus meminta izin dulu kepada sang pemilik rumah Yang kesembilan Tidak berlebihan dalam membangun rumah Sepuluh Membaca Al-Quran di rumah Kesebelas Tidak membunuh ular di rumah sebelum mengusirnya Nah teman-teman semuanya Jadi Apabila terdapat ular di dalam rumah kita Jangan sampai kita bunuh di dalam rumah Harus kita usir dulu Baru boleh kita bunuh Seperti itu adabnya Dan yang terakhir Memberi salam kepada penghuni rumah Baik teman-teman semuanya Sekian yang bisa Bapak sampaikan Terima kasih Silahkan dihafal ya